Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nana Selfiana dari TPQ Umum Bawa pinangan ke penghulun Hadiahkan dia sepungkus roti Maaf jika kemalu-malu Di depan ada pujaan hati Tapi saya tidak punya pacar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT Karena telah memberikan kita nikmat sehat Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Dengan sehat walafiat Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW Karena telah membawa kita dari zaman jahiliah Menuju zaman ilmiah Yang saya hormati Ketua Pembina dan Rekarakan Ketua Panditia dan Pembina Rekarakan Acara Maulid Nabi Yang saya hormati Para Dewan Juri Dan Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat saya Yang bertema Hukum ayah menyakiti anak perempuan dalam Islam Seorang ayah tidak hanya dituntut untuk menafkahi dan mendidik anak Baik itu anak laki-laki maupun perempuan Melainkan juga dituntut untuk menghormatinya Bahkan jika seorang ayah menyakiti hati anak perut Bahkan ayah dianggap berhakat kepada anak-anaknya Jika dia menyakiti mereka Ini sebagaimana disebutkan oleh Huzan As-Hari dalam kitab Al-Usrah Wa Nizamihah Fi Al-Islam Yang artinya kewajiban orang tua tidak boleh bersikap berhakat kepada anak Seperti anak tidak boleh bersikap berhakat kepada orang tua Oleh karena itu ayah tidak boleh menyakiti anak-anaknya Terutama pada anak perempuan Jika ayah menyakiti hati anak perempuannya Apalagi fisik Terhadap apa yang sebenarnya tidak Dibenarkan secara syariat Maka dia dianggap telah bersikap berhakat kepada Bahkan terdapat banyak hiwayat hadis Yang mengutamakan secara Secara khusus keutamaan ayah dan orang tua menghormati Dan berbuat baik kepada anak perempuan Di antaranya adalah Hadis Hadis Imam Muslim dari An-Nas bin Malik Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa Maka Maka Ia akan datang pada hari kiamat bersama An-Nas bin Malik berkata Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Syahidah Aisyah Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan Kemudian berbuat baik kepada mereka Maka Maka anak-anak perempuan tersebut Akan menjadi Penghalang dari siksa api neraka Hadis-hadis berisi anjuran Untuk senantiasa Berbuat baik dan tidak menyagiti anak perempuan Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri Sangat menyayangi anak perempuan beliau Yaitu Syahidah Fatimah Dan beliau sangat murka kepada orang-orang yang ingin menyakiti Fatimah As-Sahra Ini sebagaimana disebutkan Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Dari Miswar bin Makromah Dia berkata kepada Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Fatimah adalah buah hatiku Barang siapa menyakitinya Maka dia juga telah menyakitiku Dengan demikian Islam mengajarkan kepada kita Kepada Menghancurkan agar orang tua Senantiasa berbuat baik Dan adil kepada anak perempuannya Pesan saya terhadap saudara-saudariku yang hadir Pada malam hari ini Kalian harus senantiasa menghormati dan menyayangi kedua orang tua kalian Selagi mereka masih bersama Karena di luar sana Banyak anak-anak yang ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan apabila kata-kata yang menyinggung saudara-saudari Saya minta maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh